Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi di channelnya review millennial kali ini di depan saya sudah ada sebuah magicom dari merek Miyako MCM 509 ya jadi di video ini saya akan mengulas sedikit mengulas tentang magicom Miyako ini ya Oke langsung saja dari bahannya sendiri ini dari plastik ya kemudian ini panjang kabelnya itu sekitar satu meter ya kemudian untuk fungsinya sendiri tentunya untuk memasak ya untuk memasak memasak di sini bisa multi fungsi ya jadi selain untuk menanak atau memasak nasi juga bisa digunakan untuk memasak air menggoreng telur ataupun usang-useng makanan lainnya ya jadi tidak hanya bisa digunakan untuk memasak nasi saja kemudian untuk kapasitasnya sendiri ya ini bisa menampung sampai 1,8 liter ya kemudian bisa juga untuk memasak ya untuk memasak 1,8 liter dan untuk menghangatkan itu sekitar 5 liter kemudian untuk wattnya ini 395 watt dan untuk menghangatkan itu hanya 33 watt saja ya yang dibutuhkan untuk tegangannya sendiri itu 220 volt ya 50 eh kemudian dimensinya ini sekitar 31 1 cm x 30 cm x 32 cm untuk beratnya sekitar 3,5 kilo ya dan untuk varian warnanya ini seperti ini kemudian ada juga yang warna coklat ya nah kemudian dari membeli Miyako M509 ini teman-teman juga sudah mendapatkan kemudian ini ya plastik steam tray kemudian disini ada untuk memasak nasinya cuma lagi dicuci dan ada juga rice fedel dan rice kof ya dan itu sedang dicuci juga ya kemudian untuk pengaturan waktu ini tidak tersedia ya dan dan untuk pegangannya ada di bagian paling atas ini juga ada penguncinya kemudian ini disini ada untuk uapnya ya untuk mengeluarkan uapnya dan disini juga ada penampungan air dari uapnya ya nah ini harus teman-teman buang ya setiap kali sudah masak atau jika sudah penuh ya kemudian di bagian depannya tentunya ini ada indikator indikator dari fungsi dari magicomnya ya nah ini jadi kalau oran ini adalah untuk menghangatkan ya kemudian untuk menanak nasi ini yang apa namanya untuk memasak yang merah ya kemudian jika sudah ke atas artinya itu sudah masak ya kalau misalnya memasak air atau memasak nasi kalau udah ke atas berarti itu udah masak tapi teman-teman juga harus mengatur porsi masakan yang dipasaknya ya tergantung porsinya ya dan ini jika penuh ya misal dipakai untuk memasak nasi penuhnya itu bisa sampai untuk 10 orang ya nah ini sangat awet sekali recommended banget buat teman-teman teman-teman beli dan harganya pun cukup murah ya bisa teman-teman dapatkan di toko-toko elektronik atau di toko-toko kitchen ya kitchen di toko-toko kitchen ini cocok sekali buat ibu-ibu rumah tangga yang baru menikah ataupun untuk teman-teman yang mungkin sedang kos ya tinggal sendiri itu dengan Magikom ini tentunya akan menghemat pengeluaran ya masak sendiri masak air bisa disini masak nasi bisa disini masak telurnya bisa di sini masak air hangat buat ngopi bisa juga di Magikom ya Oke mungkin itu saja yang bisa saya beritahukan kepada teman-teman semuanya semoga bermanfaat dan kalau teman-teman menyukai video ini tolong bantu kami agar bisa terus berkarya dan terus berkembang lagi dengan cara mengetuk tombol subscribe yang berada di bagian bawah video dan jangan lupa juga untuk ke like komen bagikan video ini kepada yang lainnya terima kasih telah menonton mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam menjelaskan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh